Assalamualaikum Bro Semoga sehat selalu Bahagia selalu Dan diberikan risiko yang berlimpah Amin Video kali ini saya akan memberikan Bagaimana cara setting keyboard AZRT Seperti kita ketahui bahwa Keyboard AZRT itu Biasanya laptop kita berasal dari Perancis Si laptop ini Tidak seperti standar yang biasa kita pakai Yang berupa QRT keyboard AZRT ini harus kita setting di bagian Control Panel Untuk setting keyboard Bagaimana cara settingnya kita ikut dulu Oke seperti kita lihat bahwa Ini adalah keyboard AZRT Jadi kalau kita ketik AZRT Yang muncul di Tulisan Word itu berupa QRT Jadi settingnya masih Tidak benar Nah maka ini harus di setting melalui Control Panel Jadi kita buka Control Panel Kemudian kita masuk ke Bagian Block Language & Region Nanti kita masuk ke Bagian Region & Language Kita bisa masuk ke Change keyboard Langsung Langsung atau kita masuk ke Legend & Language Kemudian kita pilih di bagian Type keyboard Nah seperti kita ketahui disini masih ada Hanya ada settingan untuk QS keyboard yang QRT tadi Maka kita lakukan add Kemudian kita Masuk ke pilihan Bahasa keyboard Kita pilih ke Indonesia tadi Kemudian kita show more Kita Perlihatkan semua yang ada Settingannya disini Kemudian kita cari Keyboard Bahasa Perancis atau French Sesudah ketemu Kita klik di bagian Keyboard French nya ini Kemudian kita coba Tampilkan dulu kita klik preview Untuk memastikan bahwa keyboard ini sesuai dengan Fisik Laptop kita Oh jika sudah sesuai Kita close kembali Kemudian kita Klik OK Kemudian di bagian Settingan Default Input Language Kita pindahkan Ke bagian Indonesian French Oke Kemudian kita Klik Apply Kemudian klik OK Kemudian klik OK lagi Kemudian kita Close Control Panel nya Dan kemudian kita Harus Restart PC kita Supaya Hasilnya maksimal Kita klik Tempor Restart Sesudah di Restart Kita coba Buka kembali Word nya Untuk mengetahui bahwa Settingan kita Sudah sesuai Apakah Sesuai Antara Apa yang kita ketik Dengan Keyboard PC kita Kita coba Word Buka Microsoft Word Kita coba ketikan kembali Kita ketikan lagi AZRT Mudah-mudahan sekarang Sudah muncul Sesuai dengan Tombol Keyboard nya Ya Kalau kita lihat sekarang Sudah sesuai bro Jadi Dengan settingan itu Berhasil Jadi settingan Control Panel Keyboard Terus kita menentukan Bahasa Yang ditentukan tadi Yaitu Bahasa Perancis Ternyata Work Ternyata Berhasil Oke Nah Begitu bro Cara settingnya Bagaimana? Sudah bisa mengikuti kan? Jadi Jika mempunyai laptop AZRT Cara settingnya Seperti itu Jadi harus kita Rubah Ke settingan keyboard Dari Perancis Karena memang AZRT ini biasanya Dia laptop dari Bawaan Perancis Semoga bermanfaat Video tersebut Jangan lupa untuk Support selalu channel ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ternyata 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 Ternyata